Bantu tekan tombol subscribe dan juga like-nya. Dan selamat menonton! Lagu Nabila Maharani Bila nanti yang mengartikan, menceritakan seseorang yang kecewa diakibatkan kekasih yang menyia-nyiakannya, karena lantas mengizinkan laki-lakinya untuk pergi, asalkan jangan menyakitinya lagi, cukup hanya aku saja yang ditersakiti, dan akan mengizinkannya kembali jika suatu saat nanti dia sadar. Walaupun mungkin demikian, keadaannya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Lagu Nabila Maharani ini yang berjudul Bila Nanti diciptakan oleh Triswaka yang telah rilis pada tanggal 5 Desember 2021. Tanpa banyak bicara, lagu ini langsung antusias tinggi oleh netizen. Pada saat itu, lagu yang berjudul Bila Nanti yang dinyanyikan oleh Nabila Maharani telah mencapai 30 juta feel dalam satu bulan saja. Gimana guys? Antusias para netizen sangat luar biasa bukan? Selain keindahan audio liriknya, kalian pasti penasaran tentang isi makna yang terkandung dalam lagu Nabila Maharani yang berjudul Bila Nanti. Yuk sekarang kita bahas satu persatu. Pada bagian awal lagu Nabila Maharani Bila Nanti menceritakan tentang seseorang yang sedang merenungi pasangannya, dia merasa pasangannya sudah tidak cinta lagi. Sehingga dia menanyakan tentang kepastian dan persilahkan pergi jika memang benar adanya apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Jika iya dan ingin pergi, silakan saja. Cinta tak bisa dipaksakan. Jika di dalam video Nabila Maharani, Bila Nanti diceritakan tentang adanya suami sedang nakal terhadap istrinya, dikarenakan tidak puas dengan keberadaan istrinya, sehingga pergi dari rumah dan mencari kepuasan di luar dengan wanita lain. Yang namanya istrikan, jika ditinggalkan pamit waktu di luar jam kerja, pasti akan curiga. Maka dari itu, perasaan hati tentang merasa dia tidak cinta lagi berawal dari perasaan curiga tersebut. Setelah lama bersabar, wanita tersebut akhirnya buka suara bahwa dirinya lelah atas semua yang terjadi. Akhirnya dia merasa bahwa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, karena itu ia pun merasa cukup dan tidak kuat untuk terluka lagi. Dan dia pun mencoba untuk mengikhlaskannya dia untuk pergi agar tidak tersiksa semakin parah. Dan pada bagian raf lagu Nabila Maharani, bila nanti menceritakan, salah seseorang mempersilahkan pasangannya untuk pergi bersama pasangan selingkuhannya, dan mohon untuk tidak melukai hati selingkuhannya, lantas berkata, jangan kau sakiti hati yang lainnya, cukup hanya aku saja yang terluka. Aduh, sangat-sangat luar biasa bukan? Banyak orang yang mencari sekedar pasangan saja susahnya minta ampun, yang ini malah menyia-nyiakan. Yang sudah benar-benar mencintainya sepenuh hati, apalagi yang sudah berkeluarga, pasti bakalan merasakan penyesalan yang sangat-sangat mendalam di kemudian hari. Ahahaha, gimana guys? Apakah kalian sudah hilang rasa penasarannya? Dari lagu Bila Nanti yang dinyanyikan oleh Nabila Maharani, lagu ini sangat-sangat menyentuh hati bagi kaum remaja, kaum remaja yang sedang menjalani dalam masa percintaan, hi hi hi. Nah, mungkin hanya itu saja perjumpaan kita dalam mencari asal sedila guna Bila Maharani yang berjudul Bila Nanti. Semoga kita dan pasangan tidak seperti cerita lagu ini. Jagalah dia dan cintai dia. Aku dari channel YouTube Mii Project. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam hangat kepada semua yang menonton. Terima kasih telah menonton.